Kita ke informasi selanjutnya, ada informasi Menteri Agama mengimbau agar penceramah tidak memprovokasi umat. Persatuan dan kerukunan umatlah yang harus menjadi perhatian ulama. Pidato Menteri Agama kembali menyita perhatian. Dalam kunjungan di Aceh kemarin, mantan wakil Panglima TNI ini mengimbau agar penceramah tidak memprovokasi umat. Menteri Agama kembali meneguhkan persatuan dan kerukunan umat menjadi perhatian utama pemerintah. Kita pesankan jangan mengangkat hal-hal yang bisa memprovokasi umat. Meskipun itu dalilnya betul, ayat-ayatnya betul, tapi kontekstualnya mungkin tidak betul untuk membahayakan. Jadi saya kira tiap da'i harus bisa, ada sensitifitasnya harus tinggi. Bukan kali ini saja pidato Menteri Agama memantik polemik. Sebelumnya, pidato Menteri Agama dihadapan aparatur sipil negara juga menyita perhatian lantaran terkait celana cingkrang dan cadar. Bahkan, pekan lalu, Kementerian Agama juga menghadirkan wacana penarikan buku pendidikan guna meredam radikalisasi. Kementerian Agama tengah menyiapkan sejumlah buku baru yang akan diluncurkan 2020 mendatang. Tim Liputan, Ainews, melaporkan.